Hai, selamat datang kembali di channel youtube saya Terima kasih untuk 100 subscriber, dan aku sangat senang guys Ayo temenin aku kerja hari ini guys Hari ini aku dapat orderan dari Shopee dan juga Tokopedia Walaupun orderannya gak terlalu banyak, aku tetap senang Karena aku bisa menghasilkan dari bisnis onlineku Aku tahu sekarang banyak bisnis yang sedang mengalami penurunan omset besar-besaran Dari yang tadinya kita mendapatkan perhari ratusan hingga ribuan produk terjual Sekarang hanya bisa dihitungan jari saja di bawah 10 Dan itu pun juga terjadi di bisnis online shopku Yang dulunya itu perhari bisa hitungan puluhan sampai ratusan produk terjual Dan sekarang hanya hitungan jari di bawah 10 produk terjual Dan ada kan di atas 10 produk terjual Itu biasanya hanya di event-event tertentu Seperti yang tanggal-tanggal cantik kembar itu loh Kayak 22, sekarang 88 Ya, tapi it's okay Karena semuanya itu bakal mengalami hal seperti itu Tinggal kita hanya aja pinter-pinter mau melanjutkan bisnis itu atau tidak Karena namanya bisnis sudah pasti akan mengalami perguliran naik turun omset Yang penting kita harus menjalani ini dengan ikhlas Dan juga harus lebih semangat lagi Siapa tahu dengan kegigian kita, ketegunan kita Suatu hari nanti kita akan menemukan bisnis baru mungkin Atau mungkin bisa berkreasi yang lebih baik lagi Karena aku sendiri pun juga sadar Kalau di dunia bisnis itu, itu pasti bakalan seperti ini Kadang naik, kadang turun Ya, jadi nggak setiap saat kita bakalan naik terus dan turun terus Bahkan aku pun juga sudah mencoba untuk menjadi content creator di tiktok Dan itu juga sama ada masanya Ada masa di masa-masa tertentu kita bakalan dinaikkan omset penjualannya Bahkan di bulan-bulan tertentu pun kita nggak dapat penjualan juga Saya sudah mengalaminya Jadi, emang hampir semua pekerjaan itu ada resiko naik dan juga turun Ya, tinggal kita aja harus pinter-pinter mengatasinya Walaupun omset sedang turun, kita harus tetap semangat Mari bekerja Yeay, ini sekarang saya dapat 5 orderan Oh ya, by the way, ini poniku Lihatlah Tadi aku motongnya nggak ngu? Aku motongnya cung jeng Aduh agak miring gitu Kependean lagi Pendelah Aku mau packing order dulu guys Nah guys, ini orderan hari ini Nah, ini yang pertama Dia pesan buku list order Sama buku resep Terus ini aku gratisin bonus kartu ucapan Terus ada juga yang pesan kartu ucapan Ini Tuh, banyak kan Dia pesan beda-beda motif Terus, itu tadi yang kedua Dan ini yang ketiga Dia pesan daily planner Ini dia pesan 4 buku Terus, ini produk baruku guys Aku bikin kartu ucapan yang modelnya seperti ini Untuk envelope gitu Nah, kayak gini Dia pesan 6 Nih Tuh, jadi dalamnya tuh beda-beda motif gitu loh Dia pesan 6 Terus, ini orderan yang keempat Dia pesan thank you sticker Tuh, lucu-lucu Ini aku desain sendiri guys Karena aku seorang desain grafis Ini thank you sticker Homat Sama thank you Terus, yang kelima Atau juga yang pesan kartu ucapan Sama envelope Dia pesan 2 motif yang berbeda Ini 1 motif Itu udah sepakat ya Unplop Sama kartu ucapan Jadi ini 1 tema Sekarang saatnya aku packing Nah guys Untuk paketnya Pertama-tama Aku bubble wrap dulu Semuanya Kayak gini Ya Warna hitam Meja ku hitam Dan dia warna hitam Nah Kayak gini Jadi Ini tuh Biar dalamnya Lebih safety Terus, selanjut Aku mau Plastikin ini Pro 2 guys Nah, sebelum Aku masukin ke dalam plastik Biasanya ini dalamnya Aku cek dulu Aku sesuaiin Sama label pengirimannya Jadi ini untuk memastikan Biar tidak Terjadi kesalahan Dalam pengiriman Guys Nah, kalau produk dalamnya Sudah di cek seperti ini Terus Aku biasanya Aku plastikin pakai ini Ini Namanya apa ya Ini namanya Polymer Ya gak sih Plastik Polymer Atau Polymel Aku lupa Ya pokoknya itu Soalnya ini lebih cepet gitu loh Nah, ini di dalamnya itu Kayak gini Udah ada berkatnya Aku tambahin bubble wrap Itu biar Dia itu Lebih aman aja gitu Soalnya ini kan Produk kertas Dapatnya nanti kelipet-lipet kan Nah, udah kayak gini Terus disininya Tinggal dikasih label namanya Kurang lebih Paketnya Bakalan jadi seperti ini Lihat Jadi, dia Di dalamnya itu Ada bubble wrap Terus habis itu Aku kasih plastik Polymer Dan setelah itu Baru dikasih Label pengiriman Seperti ini Jadi, ini nanti Biar memudahkan Si kurirnya Untuk Men-scan Apa? Label Nah, aku mau lanjut Pegang order Nah, guys Ini orderan hari ini Udah siap Untuk dikirim Ini ada JNE-nya 2 Dan 3 ini Itu Shopee Express Orderan hari ini Udah siap Dikirim 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 Dikirim